Halo teman-teman tenis maninya, kembali lagi di channel aku di video kali ini aku mau ajakin kalian memasang dan menganyam senar rakyat tenis dengan senar rakyat tenis yang baru nah seperti yang sudah kalian lihat ini rakyat wilson, aku kali ini pakai rakyat wilson dan juga untuk senarnya aku pakai hikwa klimax nah ini hikwa senar yang berserat ya dan ini warnanya agak kecoklatan untuk bagian depan dan yang bagian belakang tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe oke guys sekarang waktunya kita buka senarnya ya kita gunting dari atas ini kayaknya belum kebuka ya dari sini aja kali ya oke, ini tebel banget ya packingnya aduh 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 kalau gini kayak gini ya seperti biasa kita bukanya itu kita pegang dulu pengaitnya pakai tangan kanan dan tangan kinnya kita narik senar-senarnya gini ini supaya senarnya itu nggak ini ya kayak nggak ruwet gitu loh ya ya ah ya nah panjang banget ya dan selesai Oke sekarang kita putusin senar-senarnya pakai potong buku kayak potong buku ya guys ini kenceng banget tuh Oh iya ini kalian bisa pakai potong kuku atau alat pemotong lainnya ya tapi Sarah ini pakai potong kuku aja kalau misalkan senarnya kayak keras banget gitu oke habis kita potongin semua kita tarik ya kita buang senar-senar lamanya ya 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 selesai Ok sekarang kita langsung mulai pasang senarnya ya Ini dimulai dari atasnya ke atas ya bagian kanan dulu ini di tengah nah ini dari atas ke bawah aku suka banget sih sama senar ini karena dia kecil dan juga gampang banget dimasukin di lubang-lubangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah habis ini tuh kita bolongin ya 1,2,3,4,5,6,7 di bulan yang ke-8 langsung kita bolongin lanjut ke bulongan yang ke-9 terus lanjut lagi ke bulongan yang ke-11 yang ke-1 nya kita bolongin ini dia ini kurang panjang ya nah segini nah segini oke sekarang yang di bagian kirinya untuk yang bagian kiri sama ya tahapannya kita tinggal masukin aja sampai bulongan yang ke-7 nah yang ke-8 kita ini ya eh kita masukin sampai bulongan ke-7 terus bulongan yang ke-8 kita ini ya kita kosongin terus lanjut ke bulongan yang sebelas kayak gitu eh sorry kebalongan yang ke-10 maksudnya itu guys oke ini kayaknya kita harus langsung masukin dulu deh karena agak-agak belibet ay 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.